Beruang SLJU, Sin Leong, Jilid 40. Begitulah, masih banyak lagi pengemis-pengemis lainnya yang berteriak-teriak dengan suara yang berisik sekali penuh hamarah. Sedangkan Iehluci berusaha menenangkan mereka. Dari rombongan pengemis golongan enam karung, rupanya ada yang sudah tidak bisa membendung hawa amarahnya, karena dari rombongan itu telah melompat ke arah si pengemis tua tersebut seorang pengemis berusia 40 tahun lebih. Dengan muka yang merah padam karena marah yang tidak bisa dibendung lagi, pengemis tersebut telah membentak, siapakah sebenarnya? Aku yakin, kau tentunya bukan anggota Kepang, di mana kau hanya menyamar belaka mendengar perkataan pengemis tersebut. Pengemis tua itu telah tertawa-tawar, sikapnya tetap tenang dan sabar, sama sekali dia tidak menjadi marah atau menjadi takut. Malah jawabnya, lo, aku biasa dipanggil dengan sebutan Cingpang Anhem, kau berasal dari cabang daerah mana tegur pengemis itu lagi. Pengemis tua itu, Cingpang An, tidak segera menyahuti, bola matanya memain beberapa kali berputar-putar, tampaknya dia jadi mendongkol sekali. Melihat engkau membawa enam karung tentunya kedudukanmu masih satu tingkat di bawah kedudukanku. Apa yang termuat di dalam larangan dan pantangan Kepang? Salah satu dari larangan itu adalah bersikap kurang ajar terhadap yang tingkatannya lebih tinggi dan lebih tua. Pantaskah sikapmu ini terhadapku? Seharusnya, jika memang kita mematuhi peraturan yang terdapat di dalam Kepang, engkau harus dihukum berat sekali mendengar perkataan Cingpang An, pengemis berkarung enam itu telah tertawa dingin. Aku tidak percaya bahwa engkau adalah anggota Kepang, tentu engkau orangnya Kaisar Boan itu, yang tengah menyamar sebagai pengemis setelah berkata begitu tampak pengemis berkarung enam itu melangkah mendekati, maksudnya ingin menyerang kepada Cingpang An. Akan tetapi Cingpang An membawa sikap yang tenang sekali, katanya, sebelum kau memperlihatkan kekurang ajaranmu lebih jauh, sekarang katakanlah siapa nama muhem, aku dipanggil Kaisong Song dan setelah menyahuti seperti itu, Kaisong Song mengeluarkan bentakan, kedua tangannya juga bergerak dengan cepat sekali, karena jarak mereka memang terpisah tidak jauh. Sedangkan Cingpang An tidak bergerak dari tempat berdirinya, dia hanya mengawasi saja datangnya serangan dari Kaisong Song. Tampaknya dia tidak memandang mata terhadap serangan lawannya. Kaisong Song sendiri memperoleh kenyataan seperti ini jadi tambah murka, karena dilihatnya pengemis tua Cingpang An. Bagaikan tidak memandang sebelah mata padanya. Dia telah mengempos semangatnya, tenaga serangannya itu semakin hebat dan kuat. Angin serangan yang menderu-deru menyambar kepada Cingpang An, dan di waktu itu terlihat betapa Kaisong Song mengincar hulu hati sebagai sasarannya. Dalam keadaan seperti itu, Cingpang An menggerakkan tangan kirinya, dia menangkis senaknya tanpa menggeser kedudukan kedua kakinya. Sepasang tangan itu saling bentur, bahkan benturan tersebut terjadi sangat kuat sekali. Terlihat tubuh Kaisong Song telah terhuyung mundur, bagaikan terdorong oleh suatu kekuatan yang tidak tampak. Di saat mana Cingpang An tidak tinggal diam, dia telah membarangi menghantam dengan telapak tangannya. Kaisong Song pun tidak berani lengah dari berayal, sebab dah menyadarinya, jika saja dia berlaku lambat, miscaya akan membuat dirinya terluka parah. Karena dari itu, cepat-cepat dia menangkis dengan kedua tangannya namun kedudukan kedua kakinya belum lagi bisa tetap, karena dari itu walaupun dia menangkis sepenuh tenaga, toh tenaga tangkisan itu hanya sebesar enam bagian tenaga luakangnya belaka. Kembali terdengar benturan yang keras di antara tangan Kaisong Song dengan tangan Cingpang An. Tenaga bentrokan tersebut telah menyebabkan tubuh Kaisong Song terpental lagi. Cingpang An segera menyerang pula. Akan tetapi baru saja dia menggerakkan tangannya buat menghantam, di waktu itu Yehluqi telah membentak, tahan Cingpang An tidak meneruskan serangannya, dia telah menahan meluncur tangannya, karena dia tidak berani melanggar cegahan dari Pangcu Kepang tersebut. Alasannya, jika saja dia membandel, tentu Pangcu Kepang itu akan perintahkan tokoh-tokoh Kepang buat menghadapinya guna mencegahnya dengan kekerasan. Dia yang telah mencari-cari urusan denganku, Pangcu kata Cingpang An dengan suara asran. Hem, di dalam rapat besar kita ini ternyata masih terdapat anggota Kepang yang ingin main hakim sendiri, padahal yang di sini terdapat Pangcu Kepang, dan alangkah memalukan sekali tindakannya itu mendengar rejekan dari Cingpang An. Muka Kei Somsong berubah merah padam, dia agusar bukan main dan sebenarnya dia ingin menerjang lagi. Jika saja tidak dilihatnya Yehluqi telah menggerakkan tangan kanannya, mengisyaratkan agar dia tidak menerjang lebih jauh. Dengarlah kata Yehluqi. Sebenarnya Kei Somsong tidak bisa dipersalahkan, karena K sendiri tidak diketahui dengan jelas berasal dari cabang Kepang daerah mana, sehingga Kei Somsong bermaksud buat membuktikan bahwa engkau memang benar-benar anggota Kepang mendengar perkataan Yehluqi, muka Cingpang An berubah, dia mendengus dua kali, katanya, jika memang keputusan. Pangcu seperti itu, tampaknya Pangcu pilih kasih dan berat sebelah mengapa kau bisa berkata begitu tanya Yehluqi sambil mengerutkan alisnya. Karena Pangcu tidak mendengar sampai habis dulu keterangan dan saranku, malah telah membenarkan orang menimbulkan keonaran di sini, di dalam rapat besar kita yang tengah diselenggarakan Yehluqi tertawa-tawar, katanya, jika memang dilihat demikian, tampaknya engkau masih penasaran. Baiklah, baiklah, justru sekarang ini aku yang akan menguji dirimu, akan menguji siapakah sebenarnya kau tanda selu. Setelah berkata begitu, Yehluqi melompat turun dari tempat duduknya, dia telah berhadapan dengan Cingpang An. Cingpang An sendiri terkejut, karena dia tidak menyangka bahwa Pangcu Kepang akan turun tangan sendiri, karena dia, semula menduga tentunya Pangcu Kepang tersebut akan perintahkan tokoh Kepang lainnya buat menghadapi dirinya. Dengan tersipu Cingpang An segera berkata, alangkah tidak pantasnya jika memang Pangcu yang turun tangan sendiri hanya sekedar buat membuktikan bahwa Tecu adalah anggota Kepang. Sesungguhnya, kecurigaan Pangcu tidak pantas, karena memang sebenarnya Tecu adalah anggota Kepang. Siapa pimpinanmu tanya Yehluqi tidak memperdulikan perkataan Cingpang An. Itu, itu Cingpang An jadi tergugu. Hem, seperti apa yang telah kuduga, bahwa engkau memang bukan anggota Kepang dan hanya menyamar sebagai pengemis. Katakan siapa dirimu sebenarnya bentak Yehluqi dengan sikap yang mendongkol. Cingpang An tertawa-tawar, rupanya dia telah berhasil menguasai kegugupannya. Ini, tentu saja aku tidak bisa menyebutkannya, karena Pangcu menanyakannya tak wajar menyahuti Cingpang An akhirnya. Hem, jika memang dilihat keadaan seperti ini, Kepang tidak mau membawa kera keadaan yang sesungguhnya menurut aturan yang ada. Bagaimana mungkin, di dalam rapat besar seperti ini, seorang Pangcu yang memiliki kedudukan sangat tinggi di dalam perkumpulan kita, harus memeriksa seorang anggotanya yang hanya dicurigai belaka. Sekarang, katakan siapa dirimu sebenarnya dan apa maksudmu menyamar sebagai anggota Kepang. Bentak Yehluqi yang tidak mau memperdulikan sikap dari Cingpang An. Sejak kecil telah menjadi pengemis, hanya selama itu Tecu tidak pernah masuk sebagai anggota Kepang. Baru tahun kembangan Tecu telah masuk sebagai anggota Kepang. Jika memang Tecu mengetahui Kepang bukanlah perkumpulan yang terlalu baik dengan aturannya yang acak-acakan, tentu Tecu tidak sudah masuk. Sebagai anggotanya dan setelah berkata begitu, Cingpang An memutar tubuhnya, maksudnya ingin berlalu dari situ. Yehluqi melihat orang ingin berlalu, jadi mengeluarkan suara tertawa dingin, katanya, Hem, apakah enak begitu saja kau ingin angkat kaki dari tempat ini dan setelah berkata begitu, tangan kanan dari Yehluqi dengan cepat bergerak, ia bermaksud mencengkeram pundak Cingpang An. Akan tetapi Cingpang An ternyata bukan seorang pengemis yang rendah kepandainya, karena ia memiliki kepandain yang tinggi sekali. Waktu mendengar berkesiuran angin serangan, cepat bukan main dia telah bergerak ke samping. Dan tanpa menoleh lagi dia telah menggerakkan tangan kanannya, menyempok dengan kuat sekali. Buk terdengar benturan yang sangat keras, di mana kekuatan tenaga dalam dari Cingpang An saling bentur dengan tangan Yehluqi. Akan tetapi Yehluqi memiliki kepandain tinggi. Dia tidak seperti Kei Som Song, karenanya, begitu tangannya saling bentur, seketika dia memutar tangannya itu, yang tidak ditarik pulang. Kemudian dia bermaksud akan mencengkeram pergelangan tangan dari lawannya. Cingpang An terkejut juga, semula dia menduga bahwa Yehluqi tentunya akan menarik pulang tangannya begitu tenaga mereka saling bentur. Namun kenyataannya Yehluqi malah meneruskan serangannya dengan maksud akan mencengkeram dan mencekal pergelangan tangannya. Tentu saja Cingpang An tidak mau membiarkan pergelangan tangannya kena dicekal lawannya. Dia menarik pulang tangannya. Namun apa yang dilakukannya itu terlambat, sebab tangan Yehluqi telah mengunci tangannya, sehingga tidak mungkin Cingpang An menarik pulang tangannya. Cingpang An memang memiliki kepandayan yang tinggi, karenanya walaupun menghadapi keadaan yang terdesak dan terancam bahaya seperti itu, toh dia tidak menjadi gugup. Cingpang An hanya terkejut sejenak, kemudian dia telah cepat-cepat merubah posisi tangannya. Jika semula dia berada di sebelah atas dari tangan Yehluqi, justru kini telah memutar berada di sebelah bawah tangan Yehluqi. Kemudian cepat sekali dia menghantam ke depan, ke arah perut Pangcu Kepang tersebut. Yehluqi sendiri tidak menyangka bahwa lawannya akan menyerang seperti itu. Dia jadi kaget dan cepat-cepat membatalkan serangannya. Dia tidak jadi mencengkeram dan kemudian melompat mundur ke belakang dengan jejakan kaki yang kuat, tubuhnya ringan melompat ke belakang dua tombak. Cingpang An tertawa terbahak-bahak. Sudah Tecu katakan bahwa Tecu adalah anggota Kepang, tentunya Pangcu tidak perlu menguji Tecu lagi, dan jika memang Pangcu masih tidak percaya, silahkan maju lagi. Walaupun Tecu hanya memiliki tujuh karung, akan tetapi Tecu merupakan anggota Kepang dan setiap anggota Kepang memiliki kepandayan yang tinggi. Ini bukan berarti Tecu berani berlaku kurang ajar kepada Pangcu. Akan tetapi memang terpaksa sekali karena Pangcu sendiri yang tidak mau mempercayai keterangan Tecu setelah berkata begitu, Cingpang An bersiap-siap hendak menerima serangan Yehluqi pula. Sebagai seorang Pangcu yang memiliki kekuasaan terbesar dan tertinggi di dalam kalangan Kepang, sebenarnya Yehluqi merasa malu tidak bisa membekuk lawannya. Dan sekarang dia mendengar perkataan Cingpang An seperti itu, bukan main mendongkol hatinya, sehingga dia berseru nyaring. Dan tanpa mengeluarkan sepatah perkataan pun juga telah melompat menerkam dengan sepasang tangan yang digerakkan sangat kuat sekali. Karena sekarang Yehluqi telah mengetahui bahwa lawannya memiliki kepandayan yang tinggi, dia tidak berani meremahkannya pula. Sedangkan Cingpang An sendiri tak tinggal diam. Waktu melihat Pangcu Kepang tersebut menyerangnya, dia mengeluarkan suara seruan nyaring dan menggeser kedudukan kedua kakinya. Yehluqi mana mau membiarkan Cingpang An berkelit menghindarkan diri begitu saja. Karena melihat bahwa sebelum kedua tangannya tiba pada sasarannya, lawannya telah mengelakkan diri, cepat luar biasa dia telah membentak dan menyerang semakin hebat dengan kedua tangannya meluncur terus tanpa dikurangi kecepatan meluncurnya. Cingpang An mendengus perlahan, kemudian tanpa berkelit dan menggeser kedua kakinya, dia telah menangkis. Buk serangan Yehluqi telah ditangkisnya. Tubuh Cingpang An tergoncang beberapa kali dan mundur lima tindak. Sedangkan Yehluqi telah mundur selangkah ke belakang, mukanya merah padam karena murka. Dalam keadaan seperti itu terlihat Yehluqi tidak berhenti dengan serangannya. Dia murid Ciu Pek Tong, di mana Elo Obo Antong memang memiliki kepandaian yang tinggi hebat luar biasa dan telah diwarisi seluruh kepandaiannya itu padanya. Karena dari itu, menghadapi lawan yang tangguh seperti sekarang. Yehluqi pun tidak berlaku sungkan-sungkan pula, apalagi sekarang dia mencurigai bahwa Cingpang An adalah matemata pihak kerajaan. Sekali ini Yehluqi telah menyerang dengan dasyat sekali, dia menghantam dengan tenaga Im di tangan kiri, sedangkan tenaga yang di tangan kanannya. Hebat luar biasa tenaga serangannya itu, yang menyambar bergantian, tak serentak, akan tetapi saling susul. Menghadapi serangan Yehluqi seperti itu, mukanya Cingpang An berubah pucat. Dia memang mengetahui bahwa Yehluqi memiliki kepandaian yang tinggi dan tentu berada di atas kepandaiannya sendiri. Akan tetapi semula Cingpang An. Menduga bahwa Yehluqi tidak akan turun tangan sendiri. Akan tetapi sekarang siapa tahu justru Yehluqi yang kecurigaannya semakin keras bahwa dirinya adalah matemata dari pihak kerajaan, telah menyerangnya dengan hebat sekali. Berulang kali Cingpang An berusaha menggelakan diri, dia terdesak karena bingung menghadapi kerajaan menyerang yang dilakukan Yehluqi. Setelah terdesak beberapa kali, tampak Cingpang An semakin sibuk menggelakan dan menghindarkan diri dari setiap serangan Yehluqi. Bahkan ketika suatu kali tampak Yehluqi telah mengeluarkan bentakan dengan tangan kiri mengancam buat menotok metu dari lawannya. Dan waktu lawannya ini berkelit ke samping kanan, kesempatan ini dipergunakan sebaik mungkin oleh Yehluqi, dan dia telah mempergunakan tangannya yang satunya buat mencengkeram. Cengkeraman yang dilakukan Pang Cukai Pang kali ini tepat sekali mengenai sasaran, dan telah berhasil mencengkeram dengan keras. Malah waktu ia membentak sangat nyaring, tubuh lawannya kena dihentak terpental. Bukan main kesakitan Cingpang An, dia berseru kesakitan dan terhoyung tidak bisa berdiri tetap sejauh dua tombak lebih. Malah, belum lagi dia sempat buat memperbaikan kedudukan kedua kakinya, cepat sekali Yehluqi telah melompat dan menyerang pula karena Yeh satu uqi memang bermaksud tidak memberikan kesempatan sedikit pun juga pada lawannya. Dalam keadaan seperti itu terlihat jelas betapapun juga Cingpang An berusaha menghindarkan diri dari serangan Pang Cukai Pang itu, toh tetap saja dia tidak berhasil. Mati-matian dia telah berusaha meloloskan diri dari gempuran itu, dan justru di waktu itulah serangan dari Yehluqi mengenainya dengan telak. Buk keras sekali serangan itu menghantam Cingpang An, sampai pengemis tua itu tersungkur di tanah. Dalam keadaan seperti ini Yehluqi telah berhenti menyerang. Dengan wajah yang angker dan penuh wibawa membentak, sekarang kau jelaskan siapa sebenarnya dirimu dan apa maksudmu menyamar sebagai anggota Kek Pang Cingpang An tidak segera menyahuti, karena dia telah meringis menahan sakit beberapa saat, dia pun merangkak buat berdiri, barulah kemudian dengan sorot metap penuh kebencian dia telah mendelik kepada lawannya yang berhasil merubuhkan dirinya. Aku tidak mencengangka bahwa Pang Cukai Pang akan bertindak serendah ini memaki Cingpang An dengan sikap mengandung kemendongkolan yang meluap. Yehluqi telah bertanya dengan sengit, Rendah? Rendah bagaimana? Kau telah kulayani sebaik mungkin, dan engkau rubuh dengan hanya aku bertangan kosoak belakang. Sekarang kau mengatakan aku telah memperlakukan dirimu dengan rendah. Nah, coba kau katakan yang sebenarnya, di mana kerendahan itu dan juga di mana sifat-sifat rendah yang kumiliki. Pengemis tua itu telah mendengus memperdengarkan suara tertawa dingin, Katanya dengan sikap mengejek, Hem, sebagai seorang Pang Cukai Pang yang merupakan perkumpulan besar, Ternyata engkau tidak bisa mengetahui siapa adanya diriku, Walaupun aku adalah salah seorang anggota Kaipang. Bukankah hal ini membuktikan Kaipang merupakan sebuah perkumpulan yang tidak teratur baik? Dan juga, engkau sebagai seorang Pang Cukai Pang, akan tetapi di tempat sendiri, dengan mengandalkan pengaruh jumlah yang banyak, Di samping itu juga memang tampaknya engkau dengan sesungguhnya mempergunakan ilmu sesat buat merubuhkan diriku. Apakah semua itu bukan tindakan rendah? Atau memang engkau masih mau menyangkalnya mukayah luci berubah merah padam, katanya? Baik, baik. Sekarang katakanlah, apa yang kau inginkan. Dengan Kaipang bagaimana aku harus menghadapi dirimu, Sehingga engkau merasa puas mendengar pertanyaan iya luci seperti itu, Segera juga King Pang antertawa mengejek lagi, Katanya, jika memang engkau ingin melayaniku dengan Kaipang yang wajar dan juga tidak mempergunakan ilmu sesat, Mari kita bertempur lagi. Walaupun aku harus membuang jiwa di sini, Aku puas, karena aku hendak melakukan perbuatan dan tindakan mulia, Guna mencegah banjir darah yang bisa saja terjadi di dalam lingkungan Kaipang Disebabkan kekuasaan yang mabuk hormat, Di mana hendak mengunjuk gigi menentang pemerintahan yang ada. Dengan demikian, walaupun aku terbinasa, Aku tidak menyesal, karena aku membuang jiwaka tidak percuma. Karena ingin menyelamatkan saudara-saudara Kaipang lainnya agar tidak terseret oleh ambisi dari ketuanya yang mabuk hormat itu setelah berkata begitu, Ching Pang An memperdengarkan beberapa kali suara tertawa dingin, Malah dia telah mengempos dan mengerahkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya, Bersiap-siap untuk menerima serangan iya luci. Waktu itu iya luci pun merasa gusar sekali, Karena dengan berkata begitu ternyata Ching Pang An bermaksud menghasut anggota-anggota Kaipang. Sebagai seorang pangcu dari perkumpulan pengemis yang memiliki kecerdikan dan juga kebijaksanaan yang sangat besar, Iya luci tidak menjadi kalap dari kegusarannya. Segera juga ia berkata, Baik, baik, mari kita bertempur lagi, Sampai kau rubuh dengan hati yang puas sambil berkata begitu, Iya luci telah memasang kuda-kuda kedua kakinya, Dengan sepasang tangan dilintangkan di depan dadanya, Katanya, nah, kau majulah, Marilah kita main-main lagi sampai seratus jurus Ching Pang An tidak berlaku sungkan-sungkan Karena cepat sekali dia melompat menerjang, Dimana sepasang tangannya telah menyerang dengan seluruh tenaga lewakangnya. Akan tetapi Iya luci telah memperdengarkan suara tertawa mengejek, Karena tadi mereka telah bergebrak dan Iya luci Telah mengetahui bahwa kepandayan Ching Pang An memang masih berada di bawah kepandayannya. Karena dari itu, sekarang walaupun serangan yang dilancarkan Ching Pang An sangat hebat, Toh dia tidak menjadi gentar. Dengan sikap yang tenang sekali, Tampak Iya luci telah menggerakkan kedua tangannya yang diangkat sebatas dada, Dengan sikap kedua tangan yang sejajar dan telapak tangan menghadap ke arah lawan, Kemudian dia mendorong ke depan. Kera mendorongnya itu tidak cepat dan tampaknya tidak kuat, Dia menggerakkan kedua tangannya itu perlahan-lahan. Akan tetapi justru tampak betapa dari telapak tangan Iya luci telah mengalir keluar kekuatan yang luar biasa hebatnya, Tenaga tangkisan ini membuat tenaga serangan dari Ching Pang An menjadi punah. Dalam keadaan seperti itu Ching Pang An yang amat takjub dan heran bercampur kaget, Tidak bisa membendung diri lagi. Karena cepat sekali dia telah terkena terjangan tenaga dalam dari Iya luci yang telah menerjang padanya. Tidak ampun lagi tubuh Ching Pang An telah terjungkal dan bergulingan beberapa kali. Malah belum lagi dia sempat buat mengatur pernafasan dan juga berdiri pula, Dia telah memuntahkan darah segar beberapa kali. Tampak mukanya pucat bias dan tubuhnya menggigil menahan rasa sakit di dadanya, Di mana tangan kanan dari Ching Pang An telah memegangi dadanya tersebut. Dalam keadaan seperti ini, Iya luci tidak tinggal diam, Karena dia menyadari bahwa lawannya ini seorang yang licik. Waktu melihat lawannya telah dapat dirubuhkan, segera dia melompat. Sambil menggerakkan tangan kanannya, Karena dia bermaksud ingin menotok jalan darah yang bisa membuat Ching Pang An jadi tidak berdaya. Akan tetapi waktu jari tangan dari Iya luci meluncur akan mengenai sasarannya, Dan waktu itu Ching Pang An memang sudah tidak berdaya buat mengelakkan dirinya, Tiba-tiba dari kelompok pengemis telah melompat tiga sosok bayangan dengan gerakan yang sangat gesit sekali. Malah salah seorang yang melompat dari sebelah kanan, Telah menggerakkan tangan kanannya menghantam dengan pukulan jarak jauh. Rupanya pukulan itu dilancarkan disebabkan dia sudah tidak keburu buat mencegah serangan pangcu pengemis tersebut, Karena jarak mereka masih terpisah beberapa tombak. Disebabkan itulah, dia menyerang dengan ilmu pukulan jarak jauh, Bermaksud mencegah Iya luci meneruskan serangannya itu. Memang apa yang dilakukan orang tersebut berhasil. Karena Iya luci seketika merasakan berkesiuran angin serangan yang kuat di punggungnya. Cepat-cepat Iya luci membatalkan totokannya dan memutar tangannya, Tanpa memutar tubuhnya dia telah menangkisnya sehingga terdengar suara benturan yang kuat, Walaupun orang yang menyerang itu dari jarak jauh. Begitu terdengar bentrokan tersebut, Seketika Iya luci menerima serangan dari dua orang lainnya, Dari depan dan samping kirinya, Kedua sosok tubuh ini pun menyerang dengan hebatnya. Sehingga Iya luci jadi tidak memiliki kesempatan buat menotok cingpangan lagi. Dengan mendongkol tampak Iya luci melayani ketiga orang lawannya yang baru tersebut, Di mana setiap kali datang serangan dari lawannya yang mengeroyoknya, Tampak Iya luci telah menghadapinya dengan kekuatan yang dasyat. Sambil bertempur Iya luci telah mementang matanya lebar-lebar mengawasi dan memperhatikan keadaan ketiga orang lawannya tersebut. Yang membuat Iya luci tambah mendongkol dan tidak mengerti, Dia melihatnya bahwa ketiga orang itu berpakaian sebagai pengemis, Sama halnya seperti cingpangan. Seketika Iya luci menyadari, Bahwa di dalam pertemuan dan rapat besar ketang ini telah kemasukan banyak sekali musuh yang menyamar sebagai pengemis. Cuma saja yang membuat Iya luci tidak mengerti, Bagaimana mereka bisa memperoleh kode dan tanda-tanda isyarat buat masuk dalam pertemuan rapat besar Kepang. Sedangkan setiap anggota Kepang diharuskan menyebutkan beberapa tanda isyarat setiap kali mereka ingin memasuki wilayah lingkungan tempat rapat itu berlangsung. Dan juga mereka semuanya diperiksa dengan ketat oleh beberapa orang pengemis tua kepercayaan dari Iya luci. Dan sekarang telah terlihat bahwa yang berhasil menyelusup ke dalam rapat besar Kepang ini berjumlah tidak sedikit. Waktu cingpangan terancam bahaya, Justru telah muncul ketiga orang kawannya yang menyamar sebagai pengemis pula. Tentu di samping mereka berempat, telah banyak lagi musuh-musuh yang berhasil menyelusup ke dalam rapat besar ini dengan menyamar sebagai pengemis. Sambil bertempur menghadapi ketiga orang lawannya yang baru, Iya luci telah berpikir keras. Sedangkan tokoh-tokoh tingkatan tua dari Kepang jadi sangat marah. Mereka melihat bahwa banyak musuh yang telah berhasil menyelusup ke dalam rapat besar ini dengan menyamar sebagai pengemis. Dengan begitu, sulit buat mencari jejak mereka dan juga untuk mengetahui yang mana-mana saja di antara ratusan ribu pengemis itu, ternyata adalah pihak lawan. Sedangkan Yoko dan para orang-orang gagah yang berkumpul di tempat tersebut, telah menghela nafas beberapa kali dengan wajah yang muram. Mereka telah melihat perkembangan. Tampaknya bahwa pihak kerajaan penjajah telah sengaja mengirim orang-orangnya buat menyelusup masuk ke dalam rapat besar Kepang dan menimbulkan kekacauan. Dilihat dari perkembangan yang terjadi, tampaknya pihak kerajaan penjajah itu mengerahkan orang-orangnya tidak sedikit. Karena ada tanda-tanda bahwa pihak kerajaan memang akan menumpas Kepang, jika saja perkumpulan pengemis tersebut menentang kebijaksanaan Raja Boan Chiu tersebut. Yoko telah memberitahukan kepada semua orang-orang gagah yang berada di tempat tersebut, agar mereka bersiap-siap, karena tampaknya memang Kepang menghadapi kesulitan yang tidak ringan. Waktu itu cingpangan telah tertawa dingin, walaupun dia terluka di dalam tubuh yang cukup parah, akan tetapi dia berusaha memperlihatkan sikap yang gagah. Walaupun mulutnya masih berlumuran darah malah yang membuatnya jadi mengerikan sekali, hem, kau lihatlah ya luci, betapa kami sebagai anggota-anggota Kepang, telah banyak yang menentang kebodohanmu, yang ingin menjerumuskan kami ke jurang bahaya yang membawa malapetaka tidak kecil buat Kepang. Kami tidak mau memusuhi pihak Boan Chiu, karena dari pemerintah yang seperti Kaisar yang sekarang ini tentu rakyat Tionggoan dapat hidup lebih baik lagi sambil berkata begitu, berulang kali cingpangan memperdengarkan suara tertawa mengejek. Bukan main gusarnya hati semua orang-orang gagah yang berkumpul di tempat tersebut. Malah Yohim sendiri sesungguhnya hampir saja tidak dapat menahan diri, dan dia bermaksud untuk melompat ke tengah gelanggang guna menghajar cingpangan. Akan tetapi suat tocu telah menahannya mencegahnya agar dapat menahan diri dulu. Di saat itu ya luci sendiri telah diliputi kemendungkulan, kemarahan dan juga rasa mendulu yang hebat. Dia berulang kali membentak dan berusaha mendesak ketiga orang lawannya. Dalam keadaan seperti ini, ya luci telah mengempos dan mengerahkan seluruh kepandainya. Akan tetapi ketiga orang lawannya ternyata bukan lawan yang empuk. Mereka bertiga memiliki kepandain yang cukup tinggi, setiap tenaga serangan mereka hebat dan dasyat, dan daya pertahanan diri mereka kuat bagaikan perbentangan yang sulit ditembus oleh setiap serangan ya luci. Karena dari itu, walaupun telah berlangsung lebih dari 20 jurus, Akan tetapi ya luci, sebagai pangcu dari keipang, masih belum berhasil merubuhkan ketiga orang lawannya itu. Semua anggota keipang yang menyaksikan peristiwa seperti ini heran dan bingung. Heran karena mereka menduga di dalam tubuh perkumpulan mereka telah menyelusup banyak sekali musuh yang menyamar sebagai pengemis. Bingung, karena mereka belum lagi mengetahui apa yang harus mereka lakukan dalam menghadapi urusan seperti ini. Waktu itu, beberapa orang tokoh keipang sudah tidak bisa menahan diri. Malah di antara mereka tampak dua orang telah melompat ke tengah gelanggang. Mereka adalah Kan Tiang Lo, di mana dia segera menyerang hebat kepada salah seorang lawan pangcunya. Dan seorang lawannya adalah San Tiang Lo, dari cabang daerah Kepang. Kedua pengemis yang menduduki jabatan sebagai Tiang Lo ini memiliki kepandayan tidak rendah, di dalam kalangan Kang Ong jarang ada orang yang bisa menandingi kepandayan mereka. Dengan datangnya bala bantuan seperti ini, pangcunya keipang itu hanya menghadapi seorang lawan, dia bisa mendesak hebat lawannya yang seorang ini. Sedangkan ketiga orang pengemis yang diduga adalah musuh yang tengah menyamar, telah menghadapinya dengan mempergunakan kepandayan yang hebat juga. Waktu itu telah terjadi pertempuran yang seru pada ketiga pasang lawan tersebut. Angin serangan mereka berkesiuran menerudeng. Di samping itu juga terlihat, bahwa pangcu keipang, di hadapan para anggota keipang dan orang-orang gagah, tidak mau memperlihatkan kelemahannya. Beberapa kali dia berusaha mempersingkat waktu untuk merubuhkan lawannya. Usaha dari Yahluci memang hampir berhasil, akan tetapi celakanya lawannya licin seperti belut, karena dari itu, setiap kali serangan dari Yahluci hampir mengenai sasaran, lawannya masih sanggup mengelakkan diri. Begitulah pertempuran pada ketiga pasang manusia tersebut telah berlangsung sampai 50 jurus lebih, dan waktu itu hanya tampak bahwa mereka terlibat dalam pertempuran yang panjang sekali. Sedang pertempuran itu berlangsung, tiba-tiba di dalam keadaan yang hening dan hanya terdengar suara menderu angin serangan orang-orang yang tengah bertempur tersebut, meledak suara tertawa berkakakan yang sangat keras dan nyaring menggetarkan sekitar tempat tersebut. Semua orang yang berkumpul di dalam rapat besar keipang jadi berdetak hati mereka, karena terkejut dan heran. Didengar dari suara tertawa yang begitu hebat, tentunya orang yang mengeluarkan suara tertawa tersebut memiliki luokang yang sangat tinggi sekali. Sedangkan pengemis-pengemis dari tingkatan muda telah memandang sekeliling mereka, tampaknya mereka memang ingin mengetahui tokoh sakti mana yang telah hadir di dalam rapat besar kaum mereka. Berbareng dengan habisnya suara tertawa yang keras dan nyaring itu, tampak sesosok tubuh yang tinggi besar melesat keluar. Itulah seorang pengemis yang tinggi besar dan agak gemuk. Dia telah tertawa lagi sangat keras. Dilihat dari gerakan tubuhnya yang begitu lincah luar biasa, ginkangnya sangat tinggi sekali. Semua orang jadi menduga-duga entah siapa orang yang bertubuh tinggi besar ini, yang menyamar sebagai pengemis itu. Hyoko sendiri seperti mengenali suara tertawa orang tersebut, akan tetapi dia belum dapat memastikan entah siapa orang tersebut, karena Hyoko sendiri merasa lupa-lupa ingat disebabkan dendanan dari orang bertubuh tinggi besar itu sebagai pengemis. Orang yang bertubuh tinggi besar itu telah berkata dengan suara yang tawar, Hmm, ya luci, memang bagus tindakan dan ambisimu yang ingin menghasut Kepang buat menentang pemerintah kerajaan yang ada. Baiklah, jika memang engkau masih berusaha buat menentang pemerintah dan mengajak serta menghasut pihak Kepang untuk memusuhi kerajaan, Hmm, hmm, aku sebagai salah seorang anggota Kepang, yang pertama-tama menentang niatmu yang buruk, yang akan menyeret Kepang ke tepi jurang kehancuran. Waktu itu lawan Yehluci telah melompat mundur, sehingga Yehluci bisa berhadapan dengan orang bertubuh tinggi besar itu yang diawasinya dengan sorot metu yang tajam sekali. Siapa kau? Tentunya kau bukan anggota Kepang. Lihatlah, kera berpakaianmu saja tidak benar. Tidak ada seorang anggota Kepang yang berpakaian seperti itu, dengan memergunakan ikat pinggang berwarna putih mendengar teguran Yehluci, pengemis bertubuh tinggi besar tersebut tertawa bergelak-gelak lagi. Pengemis-pengemis dari tingkatan bawah merasakan tanah yang mereka injak bergetar sangat keras sekali, seperti juga terjadi gempa bumi. Dalam keadaan seperti ini, segera juga Yehluci menyalurkan tenaga luekangnya, dia berseru nyaring, buat menindih suara tertawa pengemis bertubuh tinggi besar tersebut. Sedangkan Yoko segera teringat pada seseorang, dia menepuk lututnya. Ah, mungkinkah dia menggumam Yoko? Siapa tanya Yohem yang mendengar gumam ayahnya tersebut? Siapa lagi jika bukan Tiat Suho Atong menyahuti Yoko? Yohem memperhatikan pengemis bertubuh tinggi besar tersebut. Memang jika diperhatikan baik-baik dan seksama, maka akan terlihat tanda-tanda bahwa pengemis bertubuh tinggi besar tersebut mirip dengan keadaan Tiat Suho Atong. Hanya saja disebabkan dan menyamar sebagai pengemis, karena dari itu, tidak bisa orang segera mengenalinya. Sedangkan Yoko sendiri mengenalinya dari suara tertawanya itu, dan juga telah dapat memperbandingkan keadaan bentuk tubuh orang itu yang sama dengan bentuk tubuh Tiat Suho Atong, yang membuat dia bisa menduganya bahwa pengemis bertubuh tinggi besar tersebut tidak lain dari Tiat Suho Atong. Yohem setelah memperhatikan beberapa saat, akhirnya mengangguk. Ya, memang jika dilihat dari keadaan bentuk tubuhnya dan gaya bicaranya, pengemis ini tidak lain dari Tiat Suho Atong. Hektometer, ternyata dia sendiri yang memimpin anak buahnya buat menyamar sebagai pengemis-pengemis dan menyelusup ke dalam rapat besar Keikpang. Setelah berkata begitu, Yohem menoleh kepada ayahnya, katanya, Tiat Ya, apakah aku boleh turun ke gelanggang menghadapinya? Yoko mengjeleng perlahan. Biarkan saja Yehlu Pangcu yang mengurus persoalan rumah tangga Keikpang ini. Jika memang kelak Keikpang menghadapi ancaman yang hebat, barulah terpaksa kita mencampurinya. Selama Yehlu Pangcu masih sanggup buat menghadapi keadaan dan situasi seperti sekarang, kita orang luar tidak bisa mencampurinya dulu waktu Yoko berkata sampai di situ, pengemis bertubuh tinggi besar yang diduga adalah Tiat Suho Atong yang tengah menyamar dan telah mencoreng-corengkan wajahnya dengan segala cairan warna hitam dan merah, membuat sulit dikenali, telah berkata dengan sikap yang angkuh dan congkak. Suaranya nyaring menggetarkan keras sekali, seperti juga menggetarkan tempat tersebut, di mana waktu berkata-kata seperti itu, Tiat Suho Atong membergunakan tenaga luakangnya yang sempurna. Karena suaranya itu bagaikan apa yang disebut sebagai raungan harimau dan pekek dari Raja Wali, di mana suaranya menggetarkan dan menggoncangkan perasaan dari para pengemis yang pada golongan empat karung ke bawah. Hem, Yehlu Chi, sekarang aku ingin tegaskan. Sebagai salah seorang anggota Kepang, aku berhak untuk mengetahui, sampai di mana kemampuan Pangcu kami ini memimpin kami. Karenanya, sekarang ingin ku tanyakan, jika memang engkau bermaksud mengajak kami buat menentang pemerintahan Buan Tiu, apakah engkau telah memiliki pegangan buat menghadapi kekuatan angkatan perang kerajaan? Yehlu Chi tidak segera menyahuti, dia mengawasi pengemis tinggi besar tersebut dengan sorot metah yang sangat tajam. Kemudian katanya, Hem, dengan bertanya seperti itu engkau seakan-akan memang anggota Kepang. Akan tetapi kami telah mengetahui bahwa kau adalah orang-orang Buan Tiu yang menyelusup kemari. Karena dari itu, jangan sekali-kali engkau berpikir dapat mengadu domba dan memecah belah kami satu dengan yang lainnya orang yang bertubuh tinggi besar, yang diduga adalah Tia Tsu Ho Atong yang tengah menyamar itu, memperdengarkan suara tertawanya yak sangat nyaring, katanya, Baiklah, engkau tidak bersedia menjawab pertanyaanku, karena dari itu tidak ada harganya aku menghormati dirimu sebagai Pangcu. Kami lagi baru saja orang bertubuh tinggi tersebut berkata sampai di situ, Yehlu Chi dengan sengit telah berkata, Hem, engkau tidak perlu menghasut seperti itu, karena walaupun bagaimana kami dari pihak Kepang tidak bisa berkhianat terhadap tanah air sendiri dan berteman dengan musuh untuk menginjak-injak negara sendiri. Walaupun kami harus membuang jiwa, kami puas, karena kami akan berusaha untuk tetap bersetia kepada negeri kami, kami mati dengan terhormat pengemis bertubuh tinggi besar itu tertawa bergelak. Dia melirik kepadakan Tiang Lo dan San Tiang Lo, di mana kedua Tiang Lo ini pun sudah tidak bertempur terus, kedua lawannya telah melompat mundur. Setelah mengawasi sekian lama, barulah pengemis bertubuh tinggi besar tersebut berkata dengan suaranya ring, walaupun Kepang merupakan perkumpulan yang cukup besar dan kuat dengan anggotanya yang cukup banyak, akan tetapi tetap saja tidak bisa dipersamakan dengan kekuatan kerajaan, di mana pihak kerajaan memiliki laksaan kekuatan tentara perangnya. Dengan demikian, jika Kepang bentrok dengan pihak kerajaan, miscaya Kepang akan hancur dan dibasmi musnah oleh pihak kerajaan. Waktu berkata begitu, tampak pengemis bertubuh tinggi besar tersebut berbicara dengan bersemangat sekali, karena dia tampaknya memang bermaksud membakar semangat dari pengemis-pengemis lainnya. Banyak di antara pengemis-pengemis golongan empat karung ke bawah telah kasak kusuk. Dan cobalah kalian pikirkan teriak pengemis bertubuh tinggi besar yang diduganya adalah Tia Tsu Ho Atong yang tengah menyamar itu. Jika saja pihak kerajaan membasmi Kepang, dan kita musnah, bukankah hal ini harus dibuat sayang, di mana Kepang telah didirikan dengan bersusah payah dan akhirnya harus musnah di tangan pangcu kita yang sekarang, yang tidak bisa melihat keadaan dan telah menyarat kita ke tepi jurang kewancuran. Sambil bertanya begitu, dan berkata dengan suara yang sangat nyaring, tampak pengemis bertubuh tinggi besar yang diduga adalah Tia Tsu. Tsu Ho Atong tersebut telah menyapu sekelilingnya dengan sorot meja yang sangat tajam. Rupanya banyak juga pengemis-pengemis yang tergerak hatinya. Yeh Lu Chi menyadari, jika memang pengemis bertubuh tinggi besar tersebut berbicara terus, miscaya akan menyebabkan banyak pengemis yang terpengaruh oleh kata-katanya ini. Dan itu berarti memecah belahkan kekuatan Kepang, yang akan menderita kerugian tidak kecil buat Kepang sendiri. Karena dari itu, walaupun bagaimana tampak Yeh Lu Chi berusaha untuk mencegah pengemis bertubuh tinggi besar tersebut berbicara lebih jauh. Waktu dilihatnya pengemis bertubuh tinggi besar itu ingin meneruskan perkataannya lagi tanpa membuang waktu Yeh Lu Chi telah menjejakan kakinya, tubuhnya dengan ringan telah melompat. Gerakan yang dilakukannya sangat luar biasa sekali, sehingga tubuhnya melesat sedat dengan sepasang tangan yang bergerak menghantam dengan dasyat. Akan tetapi pengemis bertubuh tinggi besar tersebut juga rupanya sudah mengetahui bahwa Yeh Lu Chi suatu waktu akan menyerangnya seperti itu. Dia memang sudah bersiap dan berwaspada, karenanya, begitu serangan Yeh Lu Chi menyambar datang, cepat sekali pengemis bertubuh tinggi besar tersebut membentak dengan suara mengguntur. Tanpa menantikan serangan Yeh Lu Chi tiba, dia telah menghantam lebih dulu dengan kekuatan yang sangat hebat sekali. Tenaga serangan yang dipergunakan benar-benar sangat dasyat sekali. Dan setiap serangan yang dilakukan pengemis bertubuh tinggi besar tersebut berlainan sekali dengan Kero menyerang keempat pengemis terlebih dulu, Cing Pang An, karena serangan pengemis bertubuh tinggi besar mendatangkan hawa yang panas sekali. Yeh Lu Chi sendiri terkejut menerima serangan yang mengandung hawa begitu panas, cepat-cepat ia berusaha untuk menghindarkan diri dan membatalkan serangannya sendiri. Akan tetapi tampaknya pengemis bertubuh tinggi besar tersebut tidak mau sudah sampai di situ saja. Cepat sekali dia telah menyerang dengan cepat dan beruntun dengan tenaga dalam yang kian panas dan hebat menerjang kepada Yeh Lu Chi. Akan tetapi Yeh Lu Chi sendiri memang bukan orang yang terlalu lemah. Dia murid tunggal Ciu Pek Tong, Di samping itu juga dia pun sebagai pangcu dari Kepang, karena dari itu, kepandainya pun tidak bisa diremahkan. Hanya saja tenaga serangan dari lawannya yang seorang ini membuat Yeh Lu Chi jadi heran dan takjub di samping perasaan kaget. Sebab di samping kuatnya tenaga dalam itu, yang mungkin bisa menindih kekuatan tenaga dalamnya sendiri, serangan dari pengemis bertubuh tinggi besar tersebut mengandung hawa yang panas bukan main, sehingga membuat dia seperti terbakar. Cepat luar biasa Yeh Lu Chi berteriak sambil menyingkir. Melihat Kero menyerang pengemis bertubuh tinggi besar itu, sepasang alis Yoko jadi bergerak, karena segera dia mengenali bahwa Kero menyerang dari pengemis bertubuh tinggi besar. Tersebut adalah ilmu Soboch, semacam ilmu yang hebat sekali dan hanya dimiliki oleh Tia Tsu Ho Ato. Maka dari itu, Yoko berpikir, Yeh Lu Chi tidak mungkin sanggup menghadapi Tia Tsu Ho Ato. Tampaknya pergolakan di tempat tersebut akan meledak hebat sekali, karena Tia Tsu Ho Ato yang telah memimpin rombongannya. Tentu saja kawan-kawan koksu dari Mongolia tersebut pun bukan orang sembarangan, karena dari itu, aku harus cepat-cepat turun tangan, buat menyelesaikan urusan ini, tidak menanti sampai jatuh korban yang terlalu banyak. Karena berpikir begitu, tanpa berkata suatu apapun juga tampak Yoko. Yoko tahu-tahu telah melompat dari tempat duduknya. Tubuhnya bergerak ringan, dan dengan mempergunakan tangan tunggalnya yang sebelah kiri, Yoko mengibas. Kibasan yang dilakukan oleh Yoko ternyata memiliki arti yang sangat penting sekali buat Yeh Lu Chi. Waktu itu Yeh Lu Chi tengah diserang oleh Tia Tsu Ho Ato, dan dia juga tengah berusaha menghindarkan diri dari terjangan yang mengandung maut tersebut. Akan tetapi justru memang terlihat, tenaga soboci yang dilancarkan oleh Tia Tsu Ho Ato merupakan serangan yang sulit dihadapinya. Dan bertepatan di waktu Yeh Lu Chi merasa dirinya terdesak seperti itu, Yoko telah mendatangi, dan kibasan tangannya itu justru bertepatan untuk menangkis dan memunahkan tenaga serangan Tia Tsu Ho Ato. Ilmu soboci, yaitu tenaga serangan yang sangat panas sekali.